Pengembangan potensi produk halal nasional masih belum maksimal akibat dukungan pelatihan dan pendidikan yang masih terbatas. Kedepan pengembangan produk halal harus didukung lembaga pendidikan untuk memperkuat pengetahuan dunia usaha syariah di Indonesia. Pengembangan potensi produk halal nasional hingga saat ini diakui masih belum maksimal akibat masih terbatasnya dukungan pelatihan dan pendidikan. Chairman of Indonesia Halal Lifestyle Center, Sabta Nirwanda mengakui, ke depan pengembangan produk halal akan semakin penuh tantangan. Sehingga pengembangan ekonomi syariah dan produk halal harus dimulai dari sisi pendidikan dan pelatihan SDM dalam memperdalam pengelolaan produk halal dalam negeri. Sabta optimis, keterlibatan lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia dalam meningkatkan potensi produk halal bisa menjadikan Indonesia sebagai negara eksportir produk-produk halal. Kalau pembisnisnya gak ngerti, gimana dia mau meminist halal industri gimana? Banyak sekali kan ada paling gak ada hotel, ada team park, ada macam-macam, ada bank. Yang ini semua membutuhkan pendidikan dan juga membutuhkan apa lagi? Adalah training. Nah ini makanya IPB ini adalah halal center yang sudah punya reputasi sudah lama. Nah jadi kita kerjasama untuk melarikan para manajer-manajer halal. Indonesia Halal Lifestyle Center memperkirakan potensi produk dan jasa halal memiliki potensi 220 miliar dolar Amerika. Dalam pengembangan produk halal terutama di sektor makanan, Indonesia memiliki produk pertanian yang potensial dari sayur, buah hingga produk olahan. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel.